Intro Halo siswa kelas kelas, masih ingatkah kalian tentang teks prosedur? Pada pembahasan sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai pengertian teks prosedur ciri-ciri teks prosedur dan struktur teks prosedur Pada materi hari ini, kita akan membahas mengenai kaedah kebahasan teks prosedur Taukah kamu apa yang dimaksud dengan kaedah kebahasan? Kaedah kebahasan adalah aturan-aturan yang digunakan dalam membentuk kata dan kalimat sebagai ciri ataupun pembeda dengan jenis teks lainnya Dalam teks prosedur, kaedah kebahasan yang digunakan antara lain Menggunakan kata kerja imperatif Menggunakan pernyataan persuasif Menggunakan kata teknis Menggunakan konjungsi penambahan Dan menggunakan deskripsi alat Kaedah kebahasan yang pertama yaitu kata kerja imperatif Kata kerja atau verba adalah kelas kata yang menggambarkan suatu tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh subjek kalimat Pada umumnya, kata kerja ini menuduki posisi sebagai predikat di dalam suatu kalimat Lalu apa yang dimaksud dengan kata kerja imperatif? Kata kerja imperatif adalah kata kerja yang bermakna perintah Biasanya, kata kerja imperatif merupakan kata berimbuhan yang letaknya di akhir Seperti kan, i, dan lah Mari perhatikan contoh berikut Contoh yang pertama Ada kata dasar kerja Mendapatkan imbuhankan menjadi kerjakan Kata kerjakan menyatakan perintah yang mendorong orang untuk mengerjakan sesuatu Contoh kedua Kata dasar bumbu Mendapat imbuhan i Menjadi bumbui Kata bumbui Menyatakan instruksi Untuk memberikan bumbu kepada masakan Contoh berikutnya Kata dasar campur Mendapat imbuhan lah di bagian akhir Menjadi kata campur lah Kata campur lah menunjukkan perintah Yang mendorong orang lain Untuk mencampurkan sesuatu Selanjutnya Kaedah kebahasaan yang digunakan Dalam teks prosedur Adalah pernyataan persuasif Pernyataan persuasif Adalah pernyataan yang bermakna Mengajak Dengan kata lain Ketika dinyatakan dalam suatu kalimat Atau paragraf Orang yang membacanya Akan merasa diajak Untuk melakukan sesuatu Biasanya Kata yang digunakan adalah Ayo Mari Sebaiknya Dan lain-lain Tapi perlu diperhatikan Antara pernyataan persuasif ini Dengan kalimat perintah Memiliki kemiripan Coba kamu perhatikan dengan baik Kedua contoh berikut ini Kalimat yang pertama Sebaiknya buanglah sampah Di tempat sampah Agar lingkungan tetap indah Kalimat kedua Jangan buang sampah sembarangan Kalimat pertama Merupakan Pernyataan persuasif Sedangkan kalimat yang kedua Merupakan Kalimat perintah Coba kamu perhatikan dengan seksama Tampakkah perbedaannya? Pada kalimat pernyataan persuasif Ajakan Ajakan itu bersifat Halus Sedangkan dalam kalimat perintah Ajakannya bersifat Langsung Paidah kebahasan berikutnya Dalam teks prosedur Adalah menggunakan kata teknis Kata teknis Adalah kata kerja Yang berhubungan dengan Bidang-bidang khusus Yang digunakan dalam topik tertentu Kata teknis ini Umumnya hanya familiar Pada orang-orang tertentu Yang menggeluti suatu bidang Misalnya bidang kedokteran Bidang hukum Bidang pariwisata Dan lain-lain Di antara mereka ini Ada istilah khusus Atau kata teknis Yang digunakan Sesuai dengan bidang masing-masing Mari kita pelajari Contoh penggunaan Kata teknis Dalam teks prosedur Contoh yang pertama Bidang kesehatan Contoh kata teknisnya Adalah diagnosa Contoh kata teknis ini Dalam kalimat yaitu Lakukanlah diagnosa Kepada pasien Sebelum memberikan obat Contoh kedua Dalam bidang teknik bangunan Contoh kata teknisnya Adalah mengelas Jika digabungkan dalam kalimat Contohnya adalah seperti ini Agar tersambung setiap unsurnya Sebaiknya terlebih dahulu Anda mengelas potongan-potongan Tiang tersebut Contoh ketiga Dalam bidang sosial Ada penggunaan kata teknis Mediasi Contohnya dalam kalimat Jika konflik belum reda Lakukanlah mediasi Untuk mendamaikan keadaan Coba kalian perhatikan kembali ya Contoh-contoh ini Agar kalian menjadi lebih paham Kaedah kebahasan berikutnya Adalah menggunakan Konjungsi penambahan Konjungsi disebut juga Sebagai kata hubung Dalam teks prosedur Konjungsi atau kata hubung ini Berfungsi untuk menghubungkan Langkah-langkah yang dijelaskan Dalam sebuah prosedur Lalu apa yang dimaksud dengan Konjungsi penambahan? Konjungsi penambahan Adalah kata hubung Yang artinya adalah Menambahkan Atau menyatakan penambahan Biasanya digunakan Untuk menyambungkan Dua atau lebih Kalimat atau kosa Dan memiliki Makna penambahan Contoh kata konjungsi penambahan Yang biasanya digunakan Dalam teks prosedur Antara lain Kata dan Serta Lagi pula Setelah itu Di samping itu Selanjutnya Dan masih banyak lagi Silahkan kamu cari Contoh lainnya ya Penggunaan dalam kalimat Berikut contohnya Tambahkan selai Dan taburkan keju Di atasnya Isilah formulir Pendaftaran Setelah itu Serahkan kepada Petugas Ketika pola Sudah dibuat Selanjutnya Potong bambu Menjadi bagian-bagian Kecil Tidak mengapa Jika kamu Tidak menambahkan Garam Lagipula Ikan teri Sudah terasa asin Perhatikan Kata-kata Bercetak tebal Dalam contoh kalimat Kata tersebut Adalah Konjungsi Penambahan Faidah Kebahasaan Teks prosedur Yang terakhir Adalah Deskripsi alat Untuk Deskripsi alat Tidak semua Jenis Teks prosedur Menggunakannya Deskripsi alat ini Bersifat Opsional Artinya Bisa ada Atau Bisa digunakan Bisa juga Tidak Tergantung Bagaimana Teksnya Biasanya Deskripsi alat Digunakan Apabila Prosedur Berupa resep Atau Petunjuk Penggunaan Alat tertentu Deskripsi alat ini Digunakan Untuk Menggambarkan Secara Terperinci Dan juga Detail Tentang Benda Atau Alat Yang Dipakai Misalnya Ukurannya Jumlahnya Warnanya Dan Detail Detail Lainnya Perhatikan Berikut ini Adalah Contoh Deskripsi alat Kalimat Yang Pertama Ambil Tiga Siung Bawang Putih Kata Tiga Siung Merupakan Deskripsi Yang Berupa Perincian Jumlah Jadi Yang Dibutuhkan Disini Adalah Bawang Putih Sebanyak Tiga Yaitu Tiga Siung Kalimat Yang Kedua Lalu Iris Tipis Tipis Kata Tipis Tipis Merupakan Deskripsi Berupa Perincian Ukuran Jadi Tipis Tipis Ini Merupakan Ukuran Yang Harus Diiris Contoh Kalimat Yang Ketiga Masak Hingga Warna Bumbu Merah Pekat Kata Merah Pekat Merupakan Deskripsi Berupa Perincian Warna Jadi Mungkin Awalnya Warnanya Kurang Pekat Tapi Ketika Dimasak Harus Ditunggu Sampai Merahnya Berubah Menjadi Merah Pekat Kata Kata Dalam Kalimat Ini Yang Berwarna Merah Merupakan Rincian Atau Deskripsi Dari Kalimat Tersebut Kalian Perhatikan Lagi Dengan Baik Supaya Kalian Lebih Paham Tersebut Terima kasih telah menonton!